Jangan biar Kasih tau dong udah mulai Halo sahabat semua Kembali lagi bersama saya di channel yang Kontennya memiliki sedikit Piu Sedih Oke gak masalah lah Lanjut Di video kali ini Saya akan menceritakan film Tegriaru Onigaku Rilis tahun 2015 Film Jepang Yang disutradarai oleh Shion Sono Adalah sebuah film yang memiliki Menang merah yang tidak bisa ditebak Memiliki karakter Yang berupa-upa di setiap scannya Membuat kalian yang menonton Sampai akhir Pasti akan kebingungan Benarkah? Seperti apa ceritanya? Sebelum dimulai Alangkah baiknya Tekan tombol subscribe Like Terlebih dahulu Oke? Dan intro Cerita diawali dengan rombongan anak SMA Yang akan melaksanakan wisata Bisa kita lihat Disini semua muridnya adalah perempuan cantik Wow Saat semua asik bersenang-senang Dengan bermain bantal di dalam bus Yaelah kayak anak kecil Disini ada satu wanita yang Sedang fokus untuk menulis puisi Yaitu Bernama Mitsuko Ketika sedang asik bermain Ibu guru menyuruh mereka Untuk tetap tenang Dan Mitsuko masih asik menulis puisi Hmm Kira-kira buisi buat Apa ya? Buat Gue kali? Salah satu temannya menjahili Mitsuko Sehingga membuat Belpoint miliknya terjatuh Ketika Mitsuko mengambil Belpoint itu Tiba-tiba Stret Semua terpotong seketika Wow Hal itu disebabkan oleh Angin yang memotong Semua yang ada di depannya Angin? Hmm Nice Lalu kemudian Mitsuko berlari Dari kerjaan angin tersebut Dia berlari-lari Dan terus berlari Seperti minjata tori Saat kemudian Dia bertemu dengan Empat orang yang sedang berjalan kaki Dan Mitsuko mencoba untuk menyelamatkannya Tapi sayang Dia tidak berhasil Sehingga ketiga orang dari mereka terpotong Wow Adegan yang Mengingatkan buat saya Mitsuko pun terus berlari Hingga masuk ke sebuah hutan Untuk bersembunyi Dalam hutan itu Dia menemukan banyak mayat Di sebuah sungai Lalu Mitsuko pun pergi ke sungai Untuk membersihkan diri Setelah dia membersihkan diri Mitsuko pun melanjutkan perjalanannya Pada saat kemudian Dia bertemu dengan banyak orang Dan ternyata itu adalah sekolahan Mitsuko disapa oleh teman-temannya Akan tetapi Dia tidak mengenalnya Lalu Datanglah salah satu temannya Yang dia kenal Yaitu Aki Ingat ya Aki Tapi cantik ya Aduh Gue juga mau Disini Mitsuko Tampak Kebingungan Dengan mereka semua Dan dia pun masih trauma Dengan adanya angin itu Lalu Aki Mengajak Mitsuko Masuk ke sekolah Dan mereka Bertemu Dengan guru mereka Disini guru itu Menanyakan Kenapa Dengan Mitsuko Lalu kemudian Mitsuko Ngasih tahu Semua yang terjadi Kepadanya Dan Mitsuko pun Sangat ketakutan Aki Mencoba Menenangkan Bahwa Semua tidak Terjadi apa-apa Aki Lalu mengajak Mitsuko Masuk ke dalam Kelas Dia bertemu Dengan Taiko Dan Shur Mereka Mereka berempat Melakukan sesuatu Untuk melakukan Bolos sekolah Di kelakuan Kok masih ada Ya Rencana mereka pun Diketahui oleh Gurunya Lalu mereka Berlari keluar sekolah Dan pergi Ke sebuah Danau Di danau itu Sur membahas Tentang dunia Alternatif Bahwa Kejadian Di dunia ini Tidak hanya satu Lalu Tiba-tiba Wah Itu hanyalah Hayalan Gak ngerti ya Mereka Bermain dengan Bantal yang ada Di sana Yaelah Ini bocah Ketika Bermain Mitsuko Merasa ada Yang aneh Muncul setitik Darah Di tangannya Dan melihat Dua orang Perempuan Entah itu Siapa Pada saat Mereka Bermain Aki Mengajak Mitsuko Untuk kembali Ke kelas Ketika Di dalam Kelas Mitsuko Melihat Bantal lagi Di kelas itu Lalu Lalu dilemparkan Ke aki Dan tiba-tiba Strap Guru mereka Membantai mereka Semua Tanpa terkecuali Taiko Dan Sur Mencoba Menyelamatkan Mitsuko Seluruh siswa Berlarian Keluar Menjauhi Guru Mereka Lalu Guru tersebut Menembaki Mereka Salah Satu Persatu Kayak main PUBG Anjay Mitsuko pun Terus berlari Dan angin itu Mulai mengejar lagi Sampai Dia bertemu Dengan polisi Dan polisi itu Memanggil Dengan nama Geiko Disini Mitsuko pun Tapak bingung Lalu polisi itu pun Memberikan sebuah cermin Dan wajah Mitsuko pun Berubah menjadi Geiko Apa yang terjadi? Anda bingung? Saya juga Oke lanjut Polisi itu Lalu mengajak Geiko Pergi dengan Mengantarkannya Pergi ke Sebuah acara Dan Geiko Disambut dengan Meriah oleh Semua orang Lalu Geiko Diantarkan ke dalam Untuk berdandan Dan disana Dia bertemu Dengan Aki Disini Aki memberitahu Bahwa Geiko Sedang berada Di sebuah pernikahan Dan dia Sebagai pengantinnya Aki Mengganti Baju Geiko Dengan gaun Pengantin Wow Celengannya lumayan juga Wah udah Lalu datanglah Orang-orang Dan Aki Menghajar mereka Salah satu persatu Lalu kemudian Aki memberikan Pecahan botol Kepada Geiko Sebagai pengganti Bunga Datanglah Geiko Kepernikahan itu Sebagai Mempelai wanita Dan dia Disambut Dengan meriah Oleh semua Tamu undangan Mereka semua Membuka baju mereka Dan mereka Semua Berpakaian bikini Indah coy Tinggal Dinyot-nyot Dikenyot Nice Kayak iklan Dan dibukalah Mempelai pria Yang dari Sebuah peti Ketika dibuka Ternyata Mempelai pria itu Adalah Sebuah babi Kagak nyambungnya Dengan pecahan botol itu Geiko langsung Menusukkannya Ke leher babi itu Semua kabur Dan datanglah Dua guru tadi Gila nih Guru ngapain Lagi Terjadilah Pertarungan Antara dua guru Tadi Dengan Geiko Dan Aki Wah Ini cewek gaya Pertarungannya Keren juga Wah Juga Kagak Bisa Lalu kemudian Geiko berlari lagi Sehingga Dia bertemu Dengan seorang Wanita pelari Maraton Dan menyapa Geiko Disini Geiko menjadi Seorang yang Berbeda lagi Lalu Wanita itu Memanggilnya Ijumi Bikin pusing Ya Bercermin lagi Dan dia Menjadi orang Yang berbeda lagi Dia menjadi Ijumi Seorang peserta Pelari Maraton Mereka semua Mendukung Ijumi Untuk Sampai Ketempat Pinis Duluan Dan tiba-tiba Babi Dan guru Itu Datang lagi Ijumi Terus Berlari Ke arah Mereka Dan dia Mencari Tempat Persembunyian Di dalam Sebuah Gua Di Gua Tersebut Dia Dipanggil Oleh Seorang Perempuan Dan Dia 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 Masuk Kedalam Gua Tersebut Di Dalam Gua Tersebut Dia Bertemu Dengan Banyak Zombie Perempuan Ups Maaf Bentar Bagi Kalian Yang Ingin Saya Menceritakan Film Zombie Tulis Di kolom Komentari Yuk Lanjut Perempuan Yang Mengajaknya Kedalam Gua Dia 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 Mau Membunuh Izumi Pada Saat Mau Dibunuh Datanglah Aki Dan Menyelamatkannya Wah Aki Kayak Pahala Pada Saat Kemudian Aki Meyakinkan Bahwa Izumi Adalah Mitsuko Dan Dirinya Adalah Mitsuko Lalu Kembalilah Izumi Menjadi Mitsuko Bolak Balik Bolak Balik Lalu Aki Menyuruh Mitsuko Untuk Menarik Sebuah Kabel Yang Tersambung Di Tubuhnya Dia Mengatakan Bahwa Kabel Itu Yang Bisa Mengeluarkannya Dari Dunia Ini Lalu Mitsuko Menarik Kabel Tersebut Dan Membuat Sebuah Aki Terbelah Ya Gak Bisa Lihat Si Aki Lagi Nyesel Gua Dan Terbukalah Jalan Untuk Mitsuko Keluar Ketika Berhasil Keluar Dia Berada Di Sebuah Dapur Memasak Lama Lama Gua Bisa Banting Fotonya Terpajang Di Papan Iklan Sebuah Game Lalu Dia Didatangi Oleh Seorang Laki Laki Dan Mengantarkannya Kedalam Sebuah Ruangan Disana Mitsuko melihat Banyak wanita Yang berdiri Di dinding Itu Dia Masuk Kedalam Dan Dia Melihat Dirinya Sendiri Di Dalam Sebuah Lemari Kaca Sebagai Replika Dan Disana Ada Seorang Kakek Kakek Yang Sedang Memainkan Permainan Game Tentang Dirinya Kakek Itu Mengatakan Kepada Mitsuko Bahwa Dirinya Berada Di Sebuah Game Disini Dijelaskan Bahwa Mitsuko Telah Mati Pada Musim Semi Tahun 2034 Lalu Wah Tampak Memingung Kan Kakek Itu Mengambil DNA Dirinya Dan Juga Teman Temannya Untuk Dijadikan Sebuah Game Lalu Terlihat Laki-laki Yang Mengantarkan Mitsuko Tadi Dan Mengajaknya Berhubungan Karena Mitsuko Tidak Mau Dia Merobek Bantalnya Dan Dia Pun Membunuh Dirinya Sendiri Dan Cerita Pun Tamat Yah Elah Film Yang Sangat Membingung Kan Jadi Benang Merah Dalam Film Ini Adalah Seorang Kakek Kakek Yang Memiliki Impian Dan Melakukan Eksperimen Menggunakan DNA Manusia Untuk Dijadikan Sebuah Game Kurang Lebih Seperti Itu Inti Film Yang Sangat Simple Tapi Dikemas Dengan Cerita Yang Rumit Pake Banget Bukan Rumit Doang Oke Semoga Kalian Paham Dengan Apa Yang Saya Ceritakan Dan Kalian Mengerti Alur Cerita Filmnya Cukup Dengan Alur Cerita Kali Ini Jangan Lagi Dan Jangan Lupa Berbahagia Hari Ini Saya Ryan Bye Terima Terima Terima